Intro Ini, strawberry kecomrang Hmm Wow, oh lucu banget Oh, strawberry asli ya? Halo, sobat gue ya Aku sekarang masih di daerah Blok M Jadi kali ini, ini menarik banget nih Karena aku juga lihat ini di sosmed Ada sebuah kuliner baru di Blok M Dia baru buka Tapi dia ngantri banget Ngantri banget, ah ini dia, dadah Jadi aku bakal ngantri di Max Creamery Yang katanya ini tuh emang kita harus sabar Karena dia baru buka jam 12, tapi dari jam 10 udah ngantri Halo pak Tuh dari jam 10 udah ngantri, rame banget Kamu dari mana? Jakbar Tuh ada yang dari Jakbar Bapak Ibu dari daerah mana Bapak Ibu? Bapak Ibu dari Jakarta Oh dari Jakarta Hutan Jakarta Tuh dari hutan Jakarta Oh deket GBK situ ya ibu ya? Tuh Semua pada datang kesini pengen cobain Max Creamery Oke, kita akan ngantri akan kulakukan semua ini Dengan sabar Makanya kira-kira mau minum? Masa kira-kira mbak? Tentu mau Boleh deh Kak airnya? Nah jadi kalo kita ngantri dikasih air ya Kak emang? Ya boleh Baik sekali Ini bukanya dari kapan sih Kak Max Creamery ini? Bukanya tuh dari 2 minggu lalu sih Kak Oh dari Oke makasih ya Kak Aku ngantri dulu Butuh payung gak Kak? Ada payung juga? Boleh Eh mau payung gak lo semua? Mau air? Tuh ada payung ada air saatnya kita ngantri dengan tenang Sekaya sudah mengantri 2 setengah hari di luar akhirnya bisa masuk kesini Terima kasih Max Creamery Masih ya Kak Sorry ya aku numpang Kak mau nanya dong Kan aku baru pertama kali ini ke Max Creamery Enaknya pesen rasa apa? Ibu pesen rasa apa Bu? Gak apa-apa Bu Gak apa-apa memang gitu Markisa Markisa? Oke kalo ibu pesen rasa yang mana Kak? Strawberry Baik kalo kamu pesen rasa yang mana? Yang Choco Yang Choco Nah ada Markisa Ada Strawberry Ada Choco Kita punya pilihan hidup disini Sobat Munya Tapi yang manakah yang akan aku pilih? Jadi Sobat Munya Kalo kita masuk ke Max Creamery ini aku suka yang pertama adalah interiornya bagus banget Ademnya Enaknya Dan juga kalo kita lihat disini Nah Dijajerin Dijembrengin semua es krim-es krimnya Halo Kak apa kabar? Baik Baik dong Alhamdulillah Gimana Kak dapet baju se keren ini? Aduh rasanya kayak jaksel habis sih Betul kan? Kalo beri makan siang bangga kan lo? Pertanyaan pertama Konsepnya kalo kita ke Max ini tuh bagaimana? Apakah satu cup bisa ada tiga atau dua flavor apa berapa? Jadi semuanya kan pake cup yang ini Kak Hucu banget! Ya of course Terus di dalam itu ada door price ya Door price? Jangan dibuang Oh my god Oh my god Oke door price nya apa? Jadi kita biasanya dapet stiker dua stiker Baru dikasih cup Lalu bisa tester Jadi dalam cupnya ini juga Kalo itu satu base cup Kak Oke Maksimalnya itu tiga stiker Oke Sabur flavor dari ujung sampai ujung Ini tuh ada berapa flavor sih total Max Creamery ini Kak? Total itu ada 25an Kak Cuma kalo misalkan flavornya sendiri itu kita dibagi per kategori label Oke Nah Kak Testa pertama aku serahkan hidup dan matiku ke Kak 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 siapa namanya? Ulan Nah Kak sebutin Kasih aku satu flavor yang enak banget Jangan harus coba Tapi gak mau yang standar Mau yang kaya Mau yang es krim tahican ada? Eh siapa itu? Siapa itu? Yang pertama ada strawberry kecombrang Jagoan kita Hah? Strawberry-strawberry kecombrang? Ini strawberry kecombrang ya Kak? Yes rasanya asem-asem pedes gimana ya Oke Ini apa? Ini strawberry Ini strawberry kecombrang yang depan Yang belakang itu Markisa Timun Suri Lumayan Jatuhnya menantang maut ya sayang Jadi ini yang pertama kok ada strawberry kecombrang Yang ini Markisa Timun Suri Oh yang tadi ibunya makan Markisa Timun Suri Bu Ini strawberry kecombrang Ini Wow Oh lucu banget Oh strawberry asli ya? Hmm Jadi kalo kamu makan itu notes pertamanya strawberry banget Kecombrangnya itu kayak di layer terakhirnya gitu Lucu banget Ini Markisa Timun Suri Ya Enak banget Wow Si Max Creamery ini ternyata karena dia namanya Aku pikir karena dia namanya Creamery jadi dia cuma pake kayak Misalkan strawberry milk ternyata pake beneran strawberry Yes Yang kalo yang Creamery apa? Aku pengen satu ini deh Strawberry kecombrang nipis Fix Oke Terkunci nih ya Terkunci Tapi kan satu aku mau satu lagi tapi yang creamy Kakaknya kalo ambil dua scoop atau tiga scoop Tiga boleh Baik Oke Strawberry kecombrang satu satu apa lagi kak? Kamu udah saran gak? Aku mau yang creamy Aku mau yang creamy kan? Ini apa? Oh cereal ya? Ini cereal milk Terus satu lagi Tuh suka buah Suka buah Suka Oke Kalo gitu sama Jangan deh ini aja dulu Ini yang depan itu cereal milk Yang belakang itu ada Old London Fog Dia itu dari Old Grey Milk Aku suka Old Grey oke Terus ada osmantusnya ada elder flowernya Hmm Yes Menurut kita sih Osmantus bunga ya? Ya betul Oh bunga, oh osmantus flower Oke Oke Cereal milk sama Old London Fog Bikinnya di London Wah Enak banget Enak banget kayak biskuit Ini ya Wah pusing gue Oke kalo gitu aku Clever kedua ketiganya Cereal milk sama Old London Fog Aku udah gak mau pindah-pindah lagi Fix Gak mau cobain yang lain Bungkus bundaku Oke jawaban terkunci ya Terkunci kaulan Boleh gak diem saja berdua ini Aduh Silahkan Do something Ya terima kasih Anti tititi-titi fraja Fraja Anti-ti tititi fraja Anti-fragile 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 Gasi bakir wider ridin You can be booster Gajisuro gadik champari karyocido aman Lihat nih sobatmu nya. Lucu banget bukan? Kayak sangat amat tiktok-able. Jadi aku pesen 3. Yang pertama aku pesen Oat London Fog. Ini tuh dia pake Earl Grey base nya. Jadi si Earl Grey Oat ini vegan London Fog. Dia tuh rasanya tuh seger, asem. Terus ada dikit banget note tipisnya. Terus udah gitu ini aku pesen cereal milk. Ini rasanya creamy banget kayak rasa biskuit. Pokoknya ini tuh rasanya milky banget dan crisp banget. Terus udah gitu ini aku yang segernya aku pake strawberry kecombrang nipis. Nah udah gitu makan ini enak banget. Dan disini banyak banget anak-anak yang kantor sekitar sini pada makan sini. Jadi ya seru-seru. Yuk kita ajak ngobrol. Halo Kak. Halo Mak. Kamu namanya siapa? Dita. Dita kamu kesini udah sering atau baru pertama kali? Baru pertama kali kerja di Blok M tapi selalu ngantri banget. Kerja di Blok M. Wah ini dia nih anak-anak Jakser kayak gini nih. Ngantri banget. Dit yang kamu pesen apa hari ini Dit? Ini yang London, Oat London. Oh Oat London Fog. Ya sama. Kamu mau coba yang ini nggak? Ini apa nih? Ini adalah cereal milk, cobain deh. Jadi ini tuh rasanya milky, crispy gitu. Creamy banget. Iya kan? Creamy banget. Jadi Sobat Ngunya tadi aku udah makan bareng. Sekarang aku pengen cobain sendiri. Sekarang kita akan mulai dari stroberi kecombrang nipis. Ini. Sekarang aku cuma coba tester. Sekarang aku bakal coba semuanya. Wow. Segar banget. Rasanya nakal banget. Stroberinya itu asem segar. Terus dia ada kecombrang sama nipis yang bikin kayak wangi banget Sobat Ngunya. Karena buat kamu yang belum tau kecombrang. Kecombrangnya tuh kayak bunga gitu. Emang dia tuh baunya tajem banget. Wangi in a good way. Nah jadi ini tuh rasanya kayak asem segar wangi. Nyam. Sekarang aku Oat London Fog. Ini yang tadi katanya vegan. Jadi dia tuh pake Earl Grey sama Oat. Tekstur es krimnya itu kental banget dan nggak gampang mencair. That's good. Wah. Wow. Di suapan pertama aku, ini tuh rasanya teh banget. Terus udah gitu milky juga, creamy. Dan kalau aku campur sama si stroberi kecombrang, itu dia tuh rasanya jadi kayak segar, milky, dimakan panas-panas, mantap sayang. Terus ini kalau kita pesen yang si sereal milknya, ini udah free serealnya sebagai topping on the top. Nah tuh. Dan kalau kamu lihat di belakang ada teman-teman tuh juga pada mesen yang rasanya tuh macem-macem. Ada, lihat makan kak. Kakak pesen yang mana kak? Eh awas tumpah. Pistachio. Pistachio. Oh. Pistachio pilihan menarik. Mau coba punya gue nggak kak? Gue saya real milk, terus biar lo merasa kayak kenapa gue mau pesen yang ini ya gitu. Ah. Ah. Balikin pistachio-nya kalau menurut gue. Kalo makan ya. Aku mau cobain sereal milk. Ini tuh rasanya, aku tuh suka banget es krim yang rasanya tuh nggak neko-neko. Cuman kayak biskuit aja gitu, kayak biskuit pakai susu. Kayak sarapan tau nggak rasanya? Iya. Jadi seger, terus ada gurih dari topping oatmeal-nya. Wah. Nakal banget terasanya sobat ngunya. Seger, creamy, milky, and fresh. Max Creamery ini, dia baru buka jam 12. Tapi jam 10 udah kayak world ticket Bruno Mars. Jadi menurut aku sobat ngunya, nggak usah deh jual mahal. Masuk aja kesini sekarang. Dia tuh ada di belakang pasar Raya Blok M. Dia tuh satu cupnya maksimal 3 scoops. Jadi kamu bisa sharing sama temen-temen kamu. Sharing sama pacar. Nggak punya pacar juga. Sendiri aja nggak apa-apa sobat ngunya. Nah, terus ya sobat ngunya. Di sini kalau kamu makan di best creamery, makan bukan sekedar makan. Yang pertama, lihat di sini. Jadi di sini kalau kamu pengen take away, dia tuh ada kayak fridge-nya. Dan ada banyak rasanya di sini. Yang udah di packing-packingin tinggal kamu buah pulang. Sangat mudah dan gampang bukan? Trim skaulan. Dan yang paling kekinian, genzi. Dan menggugah selera adalah... Pota-foto, pota-foto. Nah, ini dia nih. Coba kita tunjukkan kepada dunia betapa modernnya aku. Jadi sobat ngunya. Halo kak. Halo. Ini ada layarnya. Oke, bisa di tap start. Jadi kakaknya lagi menjelaskan. Tadi di awal masih ada suara beliau. Sekarang beliau sudah fokus ke layar dan tidak ada suara. Jadi gimana kak? Jadi. Abis tap start. Ini aku mau kasih voucher dulu biar nggak usah bayar. Iya, makasih kak. Kita dikasih voucher biar nggak bayar sobat-munya. Silahkan foto-foto. Makasih ya kak. Di sini ada frame-nya. Oke. Bisa pilih aja. Ini sobat-munya foto dulu ya. Nah, ini fotoku udah jadi. Lihat. Seberapa jaksal kak aku. Pokoknya aku bakal terus masih nongkrong di sini. Udah jadi kak foto kita kak? Tuh, liatin tuh fotonya tuh. Tuh, lucu banget tempat kunya. Wow. Seperti berjodoh. Kak, makasih ya kak. Makasih kak udah mamping. Betul, terima kasih banyak teman-teman dari Max Creamery. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Thank you, thank you. Tuh, sobat unyah. Aku udah cobain es krim di sini. Rasanya enak banget. Bisa potong. Kita bisa beli merchandise. Jangan kemana-mana. Aku bakal nyari lagi di sini kuliner. Dan makanan yang rasanya dar-der-dor war-war-war. Tetap di nyari makan. Dadah dong kak, dadah. Dadah. Waduh, waduh. Pantesan viral banget di sosmed. Sekali makan, bisa langsung lupa sama yang lain saking enaknya. Kawal aku terus ya di Nyari Makan.